Intro Masa lalu Syahrini pernah menikah terbongkar Reino Barak dikasihani netizen Ya ternyata dapet janda Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak memang kerap menjadi sorotan Tak hanya respon positif, beragam komentar negatif juga diterima Syahrini setelah resmi menyendang status istri pengusaha Hal tersebut lantaran dirinya dituding menjadi perebut Reino dari kekasih sebelumnya Luna Maya Lima tahun berpacaran hubungan Luna dan Reino pun kandas di tahun 2018 Tak lama berselang, Reino justru membawa kabar dirinya menikahi Syahrini di awal tahun 2019 Pada penggemar, Luna lantas beralih menjadi haters pelantun lagu sesuatu itu Segala hal yang berkaitan dengan Syahrini tak luput dari perhatian termasuk soal masa lalunya Yang mengejutkan masa lalu Syahrini sempat dibongkar oleh paranormal titisan Nyairatukidul Yang terungkap dalam akun Instagram at titisan Nyairatukidul Dalam unggahnya terlihat foto Syahrini dan dengan keterangan bahwa mantan Anang Hermansyah itu Sudah pernah menikah sebelumnya Ada yang tahu nggak kalau mbak Inces ini sebenarnya sudah pernah menikah tapi diam-diam karena suaminya punya istri? Demikian tulis sang paranormal dikutip dari grid.id Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Syahrini akan berjodoh dengan seorang pengusaha Ramalan tersebut pun terbukti karena Syahrini menikah dengan Reino Barak yang seorang pengusaha tajir Unggahan tersebut pun dibagikan ulang oleh akun edanu99nyinyir Dan langsung menuai beragam komentar dari warganet Akhirnya Syahrini dan Reino Barak singgung anak Inces benar hamil Dulu sengaja ditunda beda Syahrini dan Reino Barak tampaknya tak sabar Bila memiliki buah hati Padahal sebelumnya Syahrini dan Reino Barak sengaja menunda memiliki momongan Karena ingin pacaran setelah menikah Belum lama ini akhirnya Syahrini dan Reino Barak bicara soal anak Terutama Reino Barak tampak tulus mengurai harapannya Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 silam Setelah beberapa tahun terlalu Kabar kehamilan Syahrini belum juga berhembus Padahal mertua Syahrini Rosan Barak sendiri Pernah memberikan isyarat bahwa dirinya sudah menantikan kehadiran Seorang cucu Dikutip dari vlog youtube kalau ulang tahun Syahrini Insya Allah dipanjangkan umurnya bahagia dunia akhirat Ucap Rosan Barak Amin ya Allah Syahud Syahrini Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha Selalu dalam lindungan Allah SWT Ucap Rosan Barak Mendengar doa usyuk sang mertua yang menginginkan dirinya segera berbadan dua Syahrini pun tak kuasa menahan senyum Tak ada pilihan lain penyanyi berdarah Sunda itu Hanya bisa mengaminkan keinginan sang mertua Amin Tukas wanita yang akrab di sapa inches itu Usut punya usut rupanya pasangan fenomenal itu Reino dan Syahrini sempat sengaja tunda kehamilan dan memiliki anak Dilansir melalui kirit hits.id grup tribun jatim.com Reino Barak menjelaskan ada perjanjian yang dibuat keduanya terkait kehamilan Reino menjelaskan sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji Untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu Melansir dari siaran langsung di akun instagram at med.com.id Reino Barak menjelaskan jika dirinya sering mendengar informasi keberadaan anak Akan mengubah keadaan rumah tangga secara total Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda It's different kata Reino Barak Lebih dari itu Reino mengatakan usia pacarannya dengan Syahrini tertilang pendek Sebelum memutuskan untuk menikah Jadi menurut saya kami shake hand Sama-sama oke ya mungkin kita let's enjoy our moment together Baru nanti kita akan membangun family Kata Reino melirukan perkataan kepada Syahrini Kemudian dilansir dari tayangan acara perspektif di youtube Metro TV Syahrini dan Reino Barak akhirnya kompak meminta publik Untuk mendoakan mereka agar segera diberi anak Syahrini berharap setelah pandemi covid-19 meredah Syahrini ingin diberi keturunan Doainya mudah-mudahan ada hikmah dibalik covid-19 ini Namanya juga berharap yang baik biar kembali baik Semua akan ada hikmah dibalik covid-19 katanya Setelah menikah selama satu setengah tahun Syahrini dan Reino Barak tampaknya merasa masa adaptasi Syahrini dan Reino sudah cukup Setelah satu setengah tahun pacaran I think it's about time Kata Reino Barak Syahrini sendiri memang menyukai anak-anak Bahkan Syahrini memiliki kebiasaan menyantuni anak-anak yatim piatu Hal tersebut diketahui melalui unggahan story di akun instagram sang adik At SYH55 Meski sedang asik berbulan madu di Jepang kala itu Syahrini rupanya tak mau melewatkan aksi sosial yang rutin Dilakukannya tersebut Ternyata Syahrini memiliki rutinitas setiap hari Jumat Dilaksanakan di salah satu bisnisnya Nampak Aisyah Rani membagikan sejumlah santunan Serta tingkisan titipan Syahrini Untuk para anak yatim piatu yang mereka undang Inces Jumat Baraka hari ini sudah dilaksanakan Bismillah salam dari anak-anaknya Tulis Aisyah Rani Unggahan tersebut pun langsung mendapat balasan dari Inces Yang membagikan kembali story sang adik Rindu anak-anakku balas syahrini Aisyah Rani bahkan muturkan bahwa ada sejumlah tamu Yang justru terlihat ikut mengikuti jalannya Tau Siah Yang sedang disampaikan oleh Ustad Masya Allah pengunjung juga ikut denger Tau Siah Beber Rani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!